mengenai tritunggal maha kudus mengenai keilahian kristus itu pak yang bilang trinitas matematika masih apa pak banyak orang yang menafsirkan sendiri memahami iman kristen menurut kacamata islam dan itu salah besar bukan muslim yang gagal paham masalahnya kalau saya melihat trinitas itu kalau dalam segi pelajaran dia bukan termasuk matematika tetapi di dalam perspektif trinitas itu ada angka dan ada angka atau bilangan kalau setau bang umar ada pelajaran matematika gak pernah bahas trinitas pak bang bang nurzena ya sebenarnya kalau 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 itu mungkin bisa dikatakan apa ya sesuai dengan perspektif trinitarian kenapa kenapa umat islam sulit memahami tentang firman yang menjadi manusia sedangkan firman turun jadi buku yang adalah benda mati saja kalian bisa terima hati-hati dengan analogi seperti ini karena analoginya pak bang bang nurzena itu seperti itu ketika dia mencoba untuk memframing perspektif mindset dari para kristolog islam hati-hati dengan 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 satu mindset seperti itu ya kalau 1 tambah 1 tambah 1 bisa dikatakan trespersonai una substansia discreti non separati tetapi kalau 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 berarti itu apa monarchy modalism bapak adalah yesus yesus adalah roh kudus roh kudus adalah bapak everything about jesus jesus only itu 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1 kenapa dan ini semuanya metafisik ini tidak ada kaitannya dengan apa namanya benda tidak ada kaitannya dengan hitungan 1,2,3 pak gendut naik kudau terlalu rendah pola pikirnya kalau seperti itu metafisika kalau dipahami dengan matematika dan fisik tidak bisa tidak ketemu ya anda muslimnya yang mana bos tapi kalau kau ngomong muslimnya muslimnya yang ada di channel ini yo jangan main-main bos kau mau yang hermogenes ya kan kau mau yang dogetisme kau mau yang patripasianisme modalis kau mau yang trinitas timur barat ontologis ekonomis ini ngerti semua bos kalau mereka ngaku gereja apostolik seharusnya nama mereka tercatat di vatikan pertanyaannya apakah pendeta muriwali bambang nurzena namanya tercatat di vatikan enggak ada kalau namanya enggak tercatat di vatikan berarti dia kristennya di era abad 16 yang dikenal sebagai reform atau protestan kesulitan protestan ini bukan soal menjat membenci atau tidak suka kalau protestan tetap si kukuhan kita maka dieliminasilah tulisan-tulisan maka jejak-jejak trinitas akan hilang pak bambang nurzena bikin judul muslim gagal paham trinitas bukan matematika kan gitu pak yang bilang trinitas matematika masih apa pak kan ada satu narasi kan satu ditambah satu ditambah satu kan gitu jadi ini ya judulnya ini ini pak bambang nurzena bikin judul muslim gagal paham trinitas bukan matematika kan gitu ya kalau pelajaran kurikulum matematika enggak ada pak bahas trinitas kan gitu bener kan ya berarti bukan muslim yang gagal paham gitu loh ya saya jawab benar tetapi itu lebih merupakan pandangan personal dari para teolog atau bahkan mungkin para praktisi keagamaan kristen ketika menjawab atau secara jujur mempertanggungjawabkan imannya tentang misteri ketritunggalan ilahi dalam kitab suci tetapi harus saya tegaskan pula bahwa sebelum skisma pertama sebelum skisma kedua sebelum munculnya reformasi seluruh gereja itu adalah satu otomatis pandangan tentang pokok-pokok iman kristen mengenai tritunggal maha kudus mengenai keilahian kristus itu adalah satu dan sama dan tentu kita harus mengacu pada bapak-bapak konsili yang menggumuli misteri ini yang kemudian itu ditetapkan pada konsili oikuminis baik itu di nikya maupun konstantinopel dan kemudian efesus nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan salah satu penanggap dari banyak ceramah saya yang beredar mengenai tritunggal dianggapnya saya itu membuat pandangan sendiri tentang tritunggal dan itu tidak betul itu salah antara lain orang yang menanggapi begini Pak Bambang selalu menekankan bahwa tritunggal itu adalah satu seperti satunya manusia dengan pikiran dan rohnya padahal tidak seperti itu kalau kita membaca pembaptisan Yesus jelas sekali bahwa Yesus diselamkan di air roh kudus datang dalam wujud burung merpati dan suara Allah Bapak di surga engkau lah anakku yang kukasih ini kan jelas tiga yang terpisah betul tetapi itu bukan tritunggal di dalam hakikat ilahi tetapi tritunggal di dalam karya ilahi iman Kristen mengenal tritunggal secara ontologis bahwa misteri ilahi selalu diungkapkan dari kekal sampai kekal sebagai Allah yang tritunggal adanya ketika kristus datang ke dunia dan firman itu menjadi manusia tritunggal itu tampak dalam karya Allah misalnya seperti ayat pembaptisan Yesus di sungai Yordan banyak orang yang menafsirkan sendiri memahami iman Kristen menurut kacamata Islam dan itu salah besar karena apa terminologinya belum sepakat kita bisa menafsirkan Alkitab dengan pandangan Islam itu saya kira tidak adil begitu juga orang Kristen juga tidak bisa memahami Al-Quran dari kacamata Kristen misalnya pemahaman dari kacamata Islam Bapak itu dianggap sesuatu yang fisik berwujud ini tidak pernah ada dalam Alkitab hanya gara-gara di dalam Alkitab misalnya di dalam kitab Torat Sefer Bersid atau kitab kejadian satu ayat 26 disini dikatakan Tuhan berfirman wa yomer iluhim na'asyah adam besal menukit mutenu marilah kita membuat manusia itu menurut gambar dan rupa kita ini kan berarti Allah itu serupa dengan Adam berarti iman Kristen seolah-olah memahami Tuhan dalam pandangan yang antropomorfisme atau mujassimah dalam bahasa Islamnya padahal tidak seperti itu ungkapan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya atau menurut gambar Allah itu sesungguhnya juga ada dalam Islam misalnya ya di dalam hadis riwayat muslim nomernya itu 2612 disana itu ada ungkapan seperti ini jikalau kamu bertengkar jangan sampai menampar muka mengapa jawabnya fa'innallaha kolako adam ala suratihi karena Allah sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menurut surahnya menurut gambarnya lah justru dalam Islam ini ada berbagai macam pendapat paling tidak ada yang mengatakan domir hi ya dalam kata suratihi itu tidak menunjuk kepada gambarnya Allah tidak kembali kepada Allah tapi kembali kepada Adam ada yang mengatakan begitu tapi dalam tafsiran sufi Allah suratihi itu ya Allah surat rahmani menurut gambar dari yang maharahman nah itu bukan urusan saya tentu saja ini adalah urusan tafsiran Islam sesungguhnya saudara saya itu kalau tidak terpaksa saya tidak mau sebetulnya mengutip kitab suci orang lain karena itu bukan wilayah saya tetapi saya kadang-kadang terpaksa mengutipnya sebagai perbandingan kenapa kalian selalu salah paham dengan iman Kristen dipikirnya diciptakan menurut gambar Allah itu berarti Allah serupa dengan makhluknya tidak tidak seperti itu kalau saya melihat Trinitas itu kalau dalam segi pelajaran dia bukan termasuk matematika tetapi di dalam perspektif Trinitas itu ada angka atau bilangan akhirnya ketika orang mempelajari itu maka mindset mereka akan menjumblah kenapa menjumblah karena ada something yang berbeda disitu jadi Pak Bambang Nur Sena ini membuat satu judul menurut dia Muslim itu gagal paham terkait dengan Trinitas jadi menurut anggapan Pak Bambang Nur Sena ini Muslim gagal paham karena Muslim menganggap Trinitas itu semacam kayak matematik kayak matematika jadi 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 sebenarnya kalau 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 itu mungkin bisa dikatakan sesuai dengan perspektif Trinitarian kenapa kalau 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3 itu sama 1 contoh ya 1 tambah 1 tambah 1 nih Bang Umar jelasin gue kasih satu objek gue kasih satu entitas kan 1 tambah 1 tambah 1 nanti kita bandingkan dengan 1 x 1 x 1 sama dengan 1 ini gue kasih filosofi ini mahal serius mahal 1 tambah 1 tambah 1 kita cari entitas dulu kan Trinitas itu kan ada 3 entitas ada Bapak Putra Rok Kudus nah 1 ditambah 1 ditambah 1 satunya ini kita ambil disitu Bapak 1 yang ditambahkan kedua kita ambil Putra 1 yang ditambahkan ketiga kita ambil Rok Kudus berarti Bapak ditambah Putra ditambah Rok Kudus hasilnya Trinitarian hasilnya Trinitas itu 3 pribadi di dalam satu kesatuan kenapa karena Bapaknya bukan Putra Putranya bukan Rok Kudus jadi ada 3 pribadi yang berbeda berbeda dengan 1x1 itu apa ada yang tau gak ketika 1x1 hasilnya 1 itulah bidat monarki modalism hati-hati dengan analogi seperti ini karena analoginya Pak Bambang Nur nah itu seperti itu ketika dia mencoba untuk memframing perspektif mindset dari para kristolog islam Trinitas itu bukan 1 tambah 1 tambah 1 bukan bisa aja dong 1x1 sama dengan 1 nah hati-hati dengan 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 1 mindset seperti itu ya kalau 1 tambah 1 tambah 1 bisa dikatakan trespersonai una substancia diskreti non separati tetapi kalau 1x1 x1 hasilnya 1 berarti itu apa monarki modalism Bapak adalah Yesus Yesus adalah Rokudus Rokudus adalah Bapak everything about Jesus itu 1x1 hasilnya 1 kenapa karena Bapak Yesus Yesus Rokudus tapi berbeda dengan 1 tambah 1 tambah 1 Bapak ditambah putra ditambah Rokudus trespersonai una substancia diskreti non separati nah ini belum saya Pak Stuntas bahkan kalau dalam Islam itu ada perbedaan penafsiran tentang domirji pada kata Allah suratihi itu dalam Kristen clear bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah Yohanes pasal 1 18 tapi anak tunggal yang dipangkuan Bapak maksudnya firman Allah yang kekal dalam wujud Allah itu dalam hakikat Allah itu dialah yang eksegi satu yang menyatakannya sehingga Allah yang tidak kelihatan sehingga Allah yang tidak tampak oleh panca indera kita ya sehingga Allah yang goib adanya Allah yang dalam bahasa Kristen itu adalah yang ruh adanya itu bisa dialami bisa dilihat melalui firmannya yang turun menjadi manusia lah ini pun juga terjadi kesalahpahaman ketika saya mengatakan misalnya kenapa umat islam sulit memahami tentang firman yang menjadi manusia sedangkan firman turun jadi buku yang adalah benda mati saja kalian bisa terima lah orang kemudian salah paham lagi mengatakan tidak pernah kami mengatakan bahwa kitab suci kami Al-Quran itu jatuh ngedebuk dari langit yang mengatakan Al-Quran jatuh dari langit ya siapa yang ingin saya tekankan adalah bahwa istilah nuzul istilah turun itu ada dalam kedua agama kalau Anda membaca tentang nujulul Quran itu kan Allah menurunkan Quran ke dalam kalbumu ya Muhammad dengan kebenaran nazala alai kal kitab bilhaq itu jelas sekali begitu juga mengenai firman yang turun menjadi manusia itu juga ada di dalam pengakuan iman Kristen dimana firman Allah yang kekal itu telah memasuki ruang dan waktu kalau menurut bahasa kanun al-iman bahasa pengakuan iman Kristen itu dalam terjemahan koptik gereja ortodok koptik di Mesir bunyinya nazala minasamai watta jasada min rohil kudus yang telah turun dari surga dengan kuasa roh kudus dan menjadi manusia melalui anak darah mariah jadi disini ada kata turun terlepas daripada bagaimana umat Islam memahami turunnya Al-Quran bagaimana umat Kristen memahami turunnya firman yang menjadi manusia sudahlah ini bukan era perdebatan menangkalah ini era orang untuk memeriksa dokumen ya semuanya by data sebab anda tidak bisa bohong apapun juga di dunia yang sangat maju dalam bidang teknologi informasi bahkan revolusi industri keempat ini anda bisa cross-check dengan sangat kalau Alkitab itu dipalsukan mana tek aslinya anda bisa dengan mudah mengakses informasi dulu sekitar tahun 95 96 gara-gara saya itu sulit percaya tentang kitab suci itu benar atau salah saya harus pergi melihat sendiri bagaimana naskah the dead scroll ke Israel atau keaslian Injil menurut papirus-papirus yang disimpan di biblioteka but meriana switzerland tapi sekarang anda tidak harus ke sana anda cukup dengan googling saja anda tulis www li bible papiri anda akan ketemu Injil yang ditulis hanya kurun waktu time gap dengan penulisnya hanya sekitar 24 tahun misalnya papirus 52 atau papirus 66 isinya Injil Yohanan dengan sangat mudah nah saudara kembali kepada tema yang saya sampaikan lalu saya ditanya dimana menunjukkan kesatuan tentang Trinitas itu Pak Bambang hanya mengungkapkan pendapatnya tapi tidak sesuai dengan Alkitab terlalu banyak ayat Alkitab misalnya ya di dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6 itu jelas sekali setelah menegaskan ya penegasan tentang keesahan Allah sebagai basic untuk memahami Tritunggal disana disebutkan dalam ayat 4 Odeis Theos Uteros Emiheis dan bahwa tidak ada ilah yang lain kecuali satu-satunya Allah satu-satunya sembahan nah teks ini di dalam Alkitab Bahasa Arab terbitan Darul Kitab Bilmukodas Fisarkil Ausat Libanon diterjemahkan dengan Wa Alla Ilaha Illallahu Al-Ahad dan bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah yang Esa lalu dalam ayat 6 dijelaskan Wa lana ilahun wahid bagi kita hanya ada satu sembahan satu ilah wa huwa Allah dan dia adalah Allah Al-Ab yaitu Sang Bapak Alladhi minhu kulusai'in wa ilaihi narji'u ini dalam terjemahan Libanon bagi kita hanya ada satu Allah satu sembahan yaitu Allah Sang Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu Alladhi minhu kulusai'in wa ilaihi narji'u ini teks ini mirip sekali dengan ungkapan Islam yang terkenal tentang sangkan paraning dumadi inna lillahi wa inna ilahi roji'un dan sungguhnya semuanya itu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah ini mirip dengan teks yang disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tadi Alladhi minhu kulusai'in dari dia berasal segala sesuatu wa ilaihi dan kepadanya narji'u kita akan kembali dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dan untuk dia kita hidup ya perhatikan ini yang pertama makna tentang lahutiyah keilahian makanya dalam pengakuan iman disebutkan dan aku percaya akan satu Allah yaitu Bapak Pantokrator yang menguasai mengendalikan segala sesuatu yang menciptakan langit dan bumi segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan ini menegaskan divine apa keilahian atau lahut lahut yah dari Tuhan lalu apa maknanya bahwa dari Bapak itu sebagai sumber artinya artinya bahwa itu artinya bahwa Bapak itu sebagai sumber segala sesuatu dan semuanya akan kembali kepadanya ini maknanya ada dua Bapak Bapak itu adalah sumber bagi dirinya sendiri yang melahirkan firmannya melahirkan disini tidak harus beranak kok primitif sekali Tuhan beranak jangan GR lah iman Kristen tidak akan serendah itu memahami akidah atau teologinya ya disebutkan disitu menjadi sumber bagi dirinya sendiri yaitu sumber keilahian yang kekal ya artinya dia menjadi sumber bagi dilahirkannya sang firman seperti lahirnya sebuah gagasan dari pikiran seseorang dan ini semuanya metafisik ini tidak ada kaitannya dengan apa namanya benda tidak ada kaitannya dengan hitungan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kudau terlalu rendah pola pikirnya kalau seperti itu metafisika kalau dipahami dengan matematika dan fisik tidak bisa tidak ketemu nah jadi ketika dia bikin judul muslim gagal paham ya anda muslimnya yang mana bos muslimnya yang mana kalau muslim yang ono-ono ya gue gue yakan mereka gagal paham dengan trinitas mereka gak ngerti skema teologi mereka gak ngerti perikoresis mereka gak ngerti kenosis mereka gak ngerti historikal daripada beberapa gereja mereka gak ngerti gereja apostolik gue benerin muslim yang mana masalahnya banyak di tiktok itu ada muslim yang gagal paham banyak di tiktok itu muslim yang gagal paham dengan trinitas banyak jangankan di tiktok di youtube banyak tapi gak semua muslim itu gagal paham mungkin anda menganalogikan muslim yang ono kan gitu muslim yang gak ngerti apa itu trespersonai terus muslim yang gak ngerti monarki modalism patripasianisme modalis muslim yang gak ngerti hermogenes banyak ribuan ya kan bahkan yang punya akun channel youtube tiktok banyak muslim yang seperti itu yang gak ngerti tapi gak semua tapi kalau ngomong muslimnya muslimnya yang ada di channel ini jangan main-main bos kau mau yang hermogenes ya kan kau mau yang dogetisme kau mau yang patripasianisme modalis kau mau yang trinitas timur barat ontologis ekonomis sini ngerti semua bos ya makanya kan kalian-kalian kan beraninya menanggapi sama muslim-muslim yang notabene gak ngerti gitu gak ngerti tentang skema teologi beraninya kalian sama itu ya coba kau-kau-kau sama yang ini kan gitu kau ajaklah dialog platform kau ajaklah dialog formalitas banyak orang-orang muslim itu gak ngerti konsep teologi fundamental trinitarian banyak yang gak ngerti banyak juga muslim yang ngerti konsep apa sotirologi banyak sekali muslim yang ngerti resiko doktrin daripada trinitarian banyak yang ngerti bos banyak mereka show off naik di tiktok naik di youtube akhirnya bikin malu banyak bos gitu loh ini muslim yang mana masalahnya sekarang tuh banyak muslim yang show off naik di tiktok supaya supaya dilihat orang nih oh gue debat sama mikono biar gue dipikirnya hebat kan gitu padahal apa mikonnya seorang bidat ngapain saya debat dengan bidat kan gitu kenapa karena saya menjelaskan trinitarian saya berangkat dari magisterium tradisi suci dan katekismus gereja katolik yang ori bos mau trinitas timur mau trinitas barat gue ngerti tetap trespersonai itu gak akan pernah bisa hilang dari konsep trinitarian yang dikenal sebagai trias kan gitu saya gak pernah ngomongin beginian terus gue ngutip ya jarang gue gue berpendapat dari seorang bapak gereja yang bernama teofilus anda juga pasti tau saya gak ambil ayat kalau saya ngomongin trinitas langsung gue sikat siapa bapak gereja teofilus pasti anda tau siapa teofilus kan gitu ya maaf kalau muslim-muslim yang lain gak ngerti ya kan bukannya saya sombong kagak sekarang banyak muslim-muslim naik ke rupnya oten cuma diledekin kan gitu akhirnya baginda rasulullah dihujat islam dihujat jadinya kayak begitu nah bagaimana pendapat dari seorang non-reform nah ini menarik pendapat dari non-reform itu beda lagi menanggapi seorang trinitarian dari reform nah baru aja bang Umar kan menanggapi dari muslim bang Umar menanggapi konsep trinitarian dari seorang reform 10 orang reform jika dikumpulkan ketika membahas trinitarian akan mendapatkan 100 jawaban yang berbeda jadi kalau ngomongin trinitarian kita gak lepas dari yang namanya filosofi filsafat itu pasti exegesis exegesis dengan sedikit lensa hermonitik itu pasti ketika kita ngomongin trinitarian kita pakai trinitarian yang mana dulu sebelum trinitarian muncul itu ada pengajaran kayak Hermogenes ya kan terus dogetisme terus habis gitu monarki ini yang yang banyak di framing ya kan monarkinya lebih dulu katanya eh apa ini monarkinya ada sesudah trinitas nah ini yang salah dibalik sama mereka ya Hermogenes dogetisme terus habis gitu monarki modalisme dibawah pengajaran prakses yang punya murid namanya Sebelius terus masuk yang namanya doktrin trinitarian yang diajarkan nama siapa 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 pertama kali yang ngajarin trinitas yang ngajarin trinitas tertulian tres personai una substansia di cretinon separati jadi ada tiga pribadi di dalam satu kesatuan bapak bukan putra bapak bukan putra namun substansi dari bapak adalah ala putra bukan roh kudus namun substansi dari putra itu adalah ala roh kudus bukan bapak namun substansi dari roh kudus itu hakikatnya ala bapak setara dengan ala putra setara dengan bapak roh kudus setara dengan putra roh kudus setara dengan bapak namun bapak bukan putra putra bukan roh kudus roh kudus bukan bapak ketiganya adalah satu sesuai dengan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 ada tiga kesaksian di sorga bapak firman dan roh kudus mahal ilmu ini bos tapi kenapa mereka gak mau bang umar memakai 1 Yohanes 5 ayat 7 karena 1 Yohanes 5 ayat 7 disitu adalah ayat apa ayat sisipan tetapi mereka selalu mengambil perspektif dari seorang bebe gereja yang namanya teofilus mengambil dari perspektif kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 banyak yang gak ngerti orang-orang muslim itu show off naik ke tiktok naik ke stream gak ngerti banyak nah akhirnya apa dipermalukan disana bahkan muslim sendiri saya mengkritisi keras berarti apa tajam di atas tajam di bawah banyak nih umat muslim naik ke atas ke roomnya kristen berdebat diketawain banyak mereka gak ngerti eh corak doktrin kamu apa kamu itu kristennya yang apa apakah kamu kristen di era abad kedua apakah kamu kristen di era abad ke abad ke 16 kan gitu banyak yang gak tau bos rata-rata show off show off kan kayak gitu makanya dipermalukan debatnya debat kusir semua ya kan jadi dialog itu menjadi gak akademis gak edukatif gak excited ya gitu nah akhirnya apa wih olok-olokan kan dialog lah perspektif islam diolok islam menyembah batu katanya kan gitu baginda rusulullah dihujat islam dihujat kenapa ya gara-gara itu tadi dialog gak akademis dialog foto versus foto kayak gitu sampai muncul satu narasi sang pencipta gak dikulitin gimana kita mau nyari orang-orang kayak gitu itu kalau ditanggapin terus-terusan mau jadi apa dialog rintas agama gue mau tanya mau jadi apa banyak ini youtube-youtube yang cuma cari adsense banyak makanya kalau mau berapologet mau berdialog dengan pelajari dulu ini konsep mereka kita mau perang argue dengan mereka doktrin mana yang fundamental kalau di dalam perspektif RT2 kita pasti tahu yang namanya magisterium katekismus gereja katolik tradisi kalau kita ketemu dengan orang-orang reform orang-orang protestan maka kita harus tahu 5 sholah apa itu sholah video sholah gracia sholah kristos yang paling fundamental sholah skriptura kita harus paham dulu disitu eh kalau gak ngerti kok naik ya kan aduh astagfirullahaladzim apalagi Bang Umar gak suka kalau main cocokmologi cocokmologi itu gue suka itu gue gak suka karena bentuk perspektif pemahaman kristen untuk menafsir itu dikenal sebagai apa exegesis dan exegesis ini gak ada yang tahu ini nah itu Yohanes 17 saya 3 Yesus bukan ala itu alkitab mereka tertulis Thomas itu ngomong Thomas itu ngomong ya tuanku dan alaku itu Thomas ngomong masih kau sangkal kalau Yesus bukan ala di dalam perjanjian baru gak bisa harus objektif yang namanya dialog ada tertulis disitu ya tuanku dan alaku terus bagaimana caranya Bang Umar mengkanter ya kita kembali ke skema teologi kalau Yesus itu dipanggil Thomas adalah ala maka Yesus itu pribadi ala yang keberapa ala yang kedua bagaimana mungkin kau berkata bahwa Yesus itu pribadi ala yang kedua sementara kau menyaksikan kau menerangkan bahwa ala kamu itu satu selesai mereka tapi kalau dalam rana iman kita sebagai umat muslim ya kita tolak ke ala Yesus kita tolak tapi kalau dalam konsep berdialog dengan mereka ada tertulis itu Yesus he is God itu ada itu Thomas ngomong muridnya Yesus ya Tuhan kudana laku gak kaget gak apa itu itu tertulis bicara tentang sesuatu yang metafisik meta empiris ya itu bicara tentang Tuhan apalagi bicara tentang rahasia Tuhan yang paling dalam yang dalam iman Kristen dipahami sebagai teritunggal maupun jadi dia menjadi sumber Bapak itu kalau di dalam bahasa apa ya teologis itu dapat disamakan atau diparalelkan dengan wujud Allah itu Bapak wujud ini eksistensi Allah yaitu Bapak sumber bagi dilahirkannya sang firman dan sumber dari keluarnya roh kudus dalam diri sang Bapak maka di dalam alah yang satu yaitu Bapak itu ada firmannya yang kekal dan rohnya yang kekal yang berdiam kekal dalam kekekalan di luar ruang dan waktu maka dikatakan dilahirkan dari Bapak sebelum segala abad sebelum ada ruang sebelum ada waktu dan lahirnya dari mana lahirnya dari Bapak kalau lahir dari Bapak berarti bukan kelahiran fisik karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan kan begitu lantas bagaimana non non reform atau non protestan menanggapi narasi yang dibuat oleh kalangan protestan bagaimana katolik merespon kalangan protestan atau reform ketika menjelaskan trinitarian kita akan simak bagaimana narasi dari salah satu praktisi RT2 praktisi katolik dia punya channel namanya Mea Kulva bagaimana protestan itu begitu sulit menjelaskan konsep trinitarian kita akan simak sama-sama ini cukup menarik sebagai satu bahan kajian bagaimana protestan itu banyak yang tidak 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 jadi mereka mengalami yang namanya satu trouble kesulitan dalam menjelaskan yang namanya trinitas banyak kan orang protestan kalau ditanya dari mana kau tahu trinitas dia bilangnya apa alkitab dimana ada kata trinitas dalam alkitab bingung mereka pokoknya dihanjar terus trinitas itu di alkitab eh yang ngajarin siapa makanya umat kristen katolik yang ada di channel channel youtube itu selalu bilang sama orang-orang reform kau itu kacang yang lupa sama kulitnya dari mana mereka bisa tahu trinitarian dari mana mereka bisa tahu prise trinitas dari mana mereka bisa ngerti rentetan daripada alkitab yang mereka pegang dari mana mereka bisa tahu tentang apa pengakuan iman rasuli ada gak gak berani itu mengapul sagala muri walianto matalu verbum veritatis bahas masalah beginian gak berani kenapa karena agama mereka keyakinan mereka itu baru hadir di era abad ke-16 kalau mereka ngaku gereja apostolik seharusnya nama mereka tercatat di vatikan pertanyaannya apakah pendeta muri wali bambang nur jenis namanya tercatat di vatikan gak ada kalau namanya gak tercatat di vatikan berarti dia kristennya di era abad 16 yang dikenal sebagai revum atau protestan realita itu kita akan simak bagaimana narasi yang disampaikan oleh mea kurva karena kita gak banyak waktu kita lihat di dalam layar disini diceritakan 3 kesulitan protestan menjelaskan trinitas ini menurut perspektif katolik jadi katolik ketika dia melihat protestan maka dari pihak katolik ini dari salah satu praktisi katolik membuat satu konten dengan judul 3 kesulitan protestan dalam menjelaskan trinitas kita akan simak videonya video ini saya beri judul kesulitan protestan mempertanggung jawab tidak sentimental ini bukan soal membenci atau tidak suka ini bukan tidak ada ruang untuk soal suka yang disajikan untuk mengatakan protestan kesulitan untuk mempertanggung jawab teritunggal pertama sekali lagi berbicara tentang teritunggal kita tidak bisa lepas dari filsafat filsafat membantu para sekolar untuk mempertanggung jawabkan istilah-istilah terminologi-terminologi yang dipakai untuk menjelaskan teritunggal pertama apa itu hipostasia apa itu homo yusus esensi substansi istilah-istilah semacam itu biasa dipakai untuk menjelaskan teritunggal putra dan itu tidak dilepaskan pengertiannya dari pendasaran-pendasaran filsafat nah pertanyaan seberapa besar ruang disediakan oleh protestan dan sekali lagi harus dikatakan siapa protestan dalam ini adalah dia yang bukan bagian dari gereja katolik yang tidak dalam kesatuan apakah ortodoks mau mengambil sikap sendiri silahkan beri komentar kalau ada yang berpikiran lain sekali lagi kita mau mendalaminya secara objektif di video ini filsafat apakah ada cukup ruang untuk itu beberapa dosen kami akhirnya waktu saya kuliah dulu para pastor dan brother diminta juga pada akhirnya untuk mengajar filsafat fundamental atau introduksi-introduksi filsafat di STT sekolah tinggi teologi milik dari salah satu universitas milik salah satu aliran dalam ruang yang memang cegas untuk filsafat yang pertama kedua penjelasan tentang akan kabur kalau tidak mengikut sertakan tradisi di dalam gereja tulisan-tulisan bapak gereja kalau protestan tetap si kukuhan kita suci maka dieliminasilah tulisan-tulisan para bapak gereja maka jejak-jejak trinitas akan hilang karena ada bagian-bagian yang tidak ditemukan sebab tulisan-tulisan bapak gereja yang berbicara tentang trinitas sudah dihilangkan ada polemik apakah trinitas dipakai pertama sekali oleh Teofilus dari Antioquia atau Tertulianus yang memakai bahasa latin dan menunjukkan kekrinitas apakah itu jangka aspek historisnya tetapi itu semua kita menerima tulisan bagian dari ajaran iman memang soal skriptura bisa menjadi multitapsir bagi sebagian orang soal skriptura berarti secara rigid diterjemahkan hanya yang terdiri pelas penyesata namun ada yang lebih moderat dengan berkata soal skriptura berarti hanya kitab suci dan ajaran-ajaran yang tidak menyimpang darinya sesuai dengan kitab suci maka bisa diterima maka kalau ada tulisan-tulisan atau pengajaran lain yang selan negatif dari keputian soal skriptura menurut kelompok-kelompok tertentu maka untuk peristilahan soal skriptura pun rasanya perlu dibuat satu definisi yang lebih definitif diterima secara universal oleh semua orang kesulitan adalah tidak adanya satu otoritas kalau kita sebut sekali lagi protestan siapa ini kemarin ada diskusi dengan beberapa teman apakah PGI apakah anggota PGI dengan dirinya tritarian ada yang mengatakan oh ada juga gereja yang tidak mengatakan nah ini menjadi pertanyaan lain apakah PGI punya otoritas persekutuan untuk menyuarakan hey kamu tepat and you ajaran mu kelelu apakah punya mengat atau hanya semacam sebuah baguyuban untuk membuat satu rumah ekumenis oikos monos untuk menghimpun kesatuan diantara gereja para sahabat mau tak mau ketika bicara tentang keritunggal kita terlalu lepas dari tradisi tertulis tradisi lisan pengajaran para rasul yang kemudian diteruskan secara tradisional yang dirawat otentisitasnya keaslian dan kepemilikannya atas otoritas otentisitasnya otentisitasnya dirawat oleh magisterium ada tradisi oleh magisterium tradisi ini kitab suci dan tulisan-tulisan lain ya baik oleh Ivan Dula ya tadi sudah dengar salah satu praktisi katolik yang merespon narasi yang dibuat oleh para apologet protestan apakah apologet protestan itu bisa bertanggung jawab bahkan beliau mengkritisi PGI apakah PGI punya hak ketika ada satu gereja yang pengajaran yang gak lurus apakah PGI punya otoritas setahu sampai saat ini gak ada otoritas sampai saat ini enggak ada ketika ada satu gereja yang tidak sesuai dengan ibaratnya pengajaran yang mulai dari dua gereja dibiarin aja kalau gue bilang bisa katakan liar pengajaran gereja satu dengan gereja lain beda beda dengan katolik nah disini kalau kita mau dialog akademis mau dialog akademis edukatif kayak ini makanya jangan terbanyakan debat foto versus foto debat dengan orang yang gak ngerti sisi historikal banyak itu gue melihat di tiktok gue melihat banyak yang dibahas cuma yohanes 17 setiga ada lagi yang ngejelekin yesus kristus yesus kristus dibalas lagi nanti tuannya umat islam dijelekin kayak begitu terus ujung-ujungnya kayak begitu yang nonton banyak bos yang nonton banyak jadi nonton hujat-hujatan jadi follower dengan viewer di bawah itu dipaksa untuk menghujat ketika melihat atau menonton salah satu dialog foto versus foto yang satu mindsetnya udah islam obiak dijelekin benda rasul dijelekin islam kayak gitu gak ada faidahnya digoreng satu digoreng gak objektif lihat aja itu judul-judul di youtube ada bikin nyusep segala macam gak akademis akhirnya mengotori dunia dialog lintas agama dimana dialog lintas agama yang dibangun begitu edukatif yang dibangun begitu akademis dan sangat excited cuma dikotori dengan orang-orang yang suka menghujat ya suka menghujat mencari uang dari hasil hujatan banyak sekarang nah kayaknya gak berani yuk dialog platform open camp alasannya seribu kali satu alasan yang beginilah itulah beginilah 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 orang-orang yang gak pernah aku kayak itulah orang-orang pecundang sekali lagi islam itu agama saya saya cari hidup bukan cari hidup dalam islam saya mau menghidupkan islam saya mau bela agama saya saya gak mau live saya gak mau bebar hanya mikirin adson mikirin dolar namun baginda rosio saya diujat islam akibat foto versus foto menanggapi dialog dengan orang yang mindsetnya islam pobiak hasilnya apa islam kita diujat baginda rosio dihujat bayangin hanya demi konten kayak begitu hanya demi konten serius di konten kayak gitu diujat baper kan akhirnya baper dibalas lah hujat kan gitu dibalas hujat dibilangnya ya kan dibalas kita hujat ke umat kristen kur'an ngomong apa kur'an jangan kau hujat sesembahannya agama lain kan kur'an ngomong kayak gitu gak bisa itu diaksi krisis mau diaksi krisis gak bisa bilas kur'an melarang kita menghina sesembah orang lain makanya orang-orang pecundang kalau dialog gak berani orang-orang pecundang tajam diatas tajam di bawah jadi tajam itu bukan hanya untuk umat kristen juga untuk umat islam banyak lihat aja di tiktok seneng mereka follower banyak yang nonton di atas hujat-hujatan di bawah juga hujat-hujatan gak usah jauh di live chat nanti saling hujat di bawah padahal realitanya apa kita sama-sama orang Indonesia bos sama-sama baik itu kristen islam yahudi membah pohon ya kan yang tukang open du pelacur luntik jualan macam sama-sama masuk alfamaret sama-sama masuk indomaret yang mengkotorin dunia lintas agama dengan narasi-narasi yang sangat apa ya sangat memaksa dan mencoba memetabilahkan dialog boleh banyak tuh contoh dialog yang bagus dan benar banyak ya selamat menikmati selamat menikmati